So, lagi-sebalik lagi sama Kuliah Sore bareng Alice ini. Oke, di video kali ini menjelang lebaran, Kuliah Sore bakal bikin list rekomendasi HP gaming murah dari harga 1-3 jutaan buat kalian yang emang lagi cari smartphone buat main game ya. Kriteria yang masuk, tentu aja chipsetnya itu harus kencang, terus baterainya awet, nge-charge-nya cepat, storage-nya lega, dan harus punya gyro hardware. Buat sisi lainnya, kayak layar itu opsional lah ya. Bisa punya refresh rate tinggi jadi nilai plus, sama kalau speakernya udah stereo itu juga jadi nilai plus. Oke, video kali ini kita bakal bahas kelas 1 jutaan dulu. Jadi smartphone mulai dari harga 1 juta pas, sampai 1 triple 9, ini ada di list kali ini. Oke, langsung aja, ini smartphone pertama ada Aetel RS4. Yap, ini HP termurah yang aku rekomendasiin, jadi HP gaming paling murah ya. HP ini itu baru aja rilis beberapa hari lalu, harga rilisnya sendiri itu ada di 1,6 juta. Tapi kalau kalian cari di online marketplace, sekarang tuh harganya ada di rendang 1,7 jutaan, sekian lah. HP ini chipsetnya pake Mediatek Helio G99 Ultimate. Storage-nya yang masuk, ini kategori di 1 jutaan, ada di 8 per 128 GB. Tapi ini itungannya udah besar dan cukup lega ya. Buat main game-game kompetitif, macem Mobile Legends atau PUBG Mobile, ini udah dijamin aman. Apalagi dia udah ada gyroscope hardware yang bikin dia itu buat main PUBG jadi tambah enak. Kalau misal main game-game story dengan grafik yang berat, ya macem Genshin Impact, ini udah bisa lah ya. Meski lebih nyaman dimainin di settingan lowest, tapi ya ini HP udah luar biasa keren, karena bisa jalanin game ini mengingat harganya yang cuma sejutaan. Buat layar, ini udah 120Hz dan speakernya ini stereo, jadi HP ini tuh dapet nilai plus lah di bagian ini. Kalau buat baterai, ini kapasitasnya 5000 mAh. Daya tahannya ini termasuk awet, ditambah dia punya fitur bypass charging. Untuk speed ngecasnya, ini ada di 45W. Buat HP sejutaan, ini udah super kenceng ya. Ya worth it lah, HP ini buat kalian pilih, kalau tujuan utama kalian itu lebih buat main game. Chipset kenceng, storage lega, baterai awet, ngecas kenceng, super zero hardware, ya semua checklist itu udah dipenuhin sama smartphone ini. Oke lanjut, yang kedua ini ada Tekno POVA 5. HP ini itu rilis di pertengahan tahun lalu, artinya umurnya ini udah hampir setahun. Kalau cek harga di online marketplace, ini tuh ada di angka 1,8 jutaan. HP ini pake chipset Mediatek Helio G99. Storage yang sendiri ada di 8x256GB ya, ini gede banget. Buat main game Mobile Legends, ini udah enak. Settingan yang kebuka bisa di ultra dengan frame rate super. Terus buat PUBG Mobile, ini bisa smooth ultra. Buat mainin game-game kompetitif, ini udah cukup enak. Ditambah gyroskopnya, ini juga udah hardware. Jadi bikin tambah nyaman ya kalau misal kalian pake buat main game PUBG Mobile. Sementara itu buat mainin game berat, misal aja contohnya ini Genshin Impact ya, ini tuh bisa dengan cukup lancar buat dijalanin di sini, di settingan lawasnya. Ya intinya perpaduan chipset G99 dengan storage yang super lega yang dikasih Tekno, ini tuh udah bisa banget kalian andelin buat dipake main game. Apalagi baterainya udah super gede ya, ini kapasitasnya 6000 mAh yang beneran super awet. Sementara itu buat kecepatan ngecas, ini ada di 45W yang udah kenceng banget nih buat ukuran HP sejutaan. HP ini layarnya itu udah 120Hz ya, dan speakernya tentu aja udah stereo. Ya jadi tambahan nilai plus juga lah buat HP yang satu ini. Lanjut yang ketiga, ini ada Infinix Note 30. HP ini sendiri itu rilis di bulan Juni tahun 2023 kemarin, yang artinya ini udah hampir setahun buat umurnya. Buat harganya sendiri, aku cek di online marketplace ada di angka 1,8 jutaan, jadi sama kayak Tekno POVA 5 tadi. Buat chipset ini pake Mediatek Helio G99 dengan topangan storage yang super lega, yaitu 8x256GB, yang asli ini gede banget ya. Buat dipake main game, ini udah dipastiin super enak. Game-game kompetitif macam ML dan PUBG Mobile, ini aman banget lah buat kalian geber di smartphone yang satu ini. Ditambah gyroscope di smartphone ini, itu udah hardware ya, jadi berasa enak kalau misal kalian main PUBG Mobile di sini. Kalau game berat, macam Genshin Impact, ini juga masih bisa jalan meskipun cuma di settingan lowest aja. Tapi at least, kalau kita inget harganya, kita bakal tetep kagum ya sama performanya, karena ini bisa dengan lancar jalanin game yang satu ini. Kalau buat baterai, ini kapasitasnya ada di 5000 mAh, ini udah lumayan lega. Cuma pas aku tes, daya tahan baterainya nggak sebagus 2 HP sebelumnya ya, tapi hitungannya ini masih oke kok. Sementara itu buat kecepatan nge-charge, ini ada di 45W. Isi dayanya dari 0 sampai full, butuh waktu cuma 50 menitan aja. HP ini tuh punya refresher layar yang ada di 120Hz, dan speakernya juga udah stereo yang di-tuning sama JBL. Tentu aja ini jadi nilai plus buat HP ini. Oke next, buat yang keempat, ini ada ITEL S23+. HP ini itu rilis di bulan Oktober tahun lalu. Berarti umurnya sekitar 6 bulanan lah ya. HP ini itu pas aku cek di online marketplace ada di 1,9 jutaan. Harga yang udah mepet ke angka 2 jutaan, jadi perlu dipikir mateng-mateng nih. Buat chipsetnya ini agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu Uni SoC T616. Buat storage sendiri ini juga super lega di 8x256GB, jadi mantep ya. Buat Uni SoC T616 ini, itu emang performanya sedikit di bawah Helio G99. Tapi ini buat HP sejutaan, hitungannya masih cukup kenceng. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan Ultra dengan frame rate super. Sementara itu buat PUBG Mobile, ini bisa dapetin settingan Smooth Ultra sampai HD High. Kalau buat main game-game kompetitif, aku agak kurang nyaman sebenarnya pake HP layar lengkung gini. Cuma ini subjektif, dan mungkin kalian tuh bakal beda ya pengalamannya. Yang jelas, buat jalanin game-game kayak ML dan PUBG Mobile, HP ini tuh udah bisa banget. Kalau buat game berat kayak Genshin, ini HP juga masih sanggup. Di settingan low-as, ini masih bisa dapetin 30 fps pas scene ringan. Pas scene lagi battle, ini bakal turun ke 25an fps. Buat baterai ini kapasitasnya ada di 5000 mAh. Dan pas aku tes, HP ini juga daya tahan baterainya. Juga bukan termasuk yang bagus-bagus amat, atau bisa dibilang biasa aja ya. Sementara itu buat kecepatan nge-charge-nya, ini ada di 18W. Jadi emang nggak secepat 3 HP sebelumnya yang bisa sampai 45W. HP ini tuh punya layar yang panelnya AMOLED. Cuma refresh rate-nya ada di 60Hz aja. Dan speakernya, ini juga masih mono speaker. Buat HP sejutaan, buat hal kayak gini ya, bukan hal yang fatal ya. Cuma itu opsi kalian aja. Kalau menurut kalian refresh rate tinggi dan stereo speaker itu penting, ya HP ini nggak cocok sama kalian. Kalau nilai dari checklist, ini HP tuh unggul di storage yang gede. Terus chipset-nya yang kencang, meski nggak sekencang G99. Baterainya udah di atas 5000 mAh, jadi hitungannya bagus. Nge-charge-nya cepat, meski nggak secepat yang lainnya. Dan gyroscope-nya udah hardware. Ya, meski kalah dibanding 3 HP sebelumnya, tapi harus fair aja kalau HP ini masuk ke 5 kriteria tadi. Oke, yang terakhir ini yang kelima ya. Itu ada Infinix Hot 40 Pro. HP ini tuh baru rilis 2 bulan lalu, jadi hitungannya masih fresh. Buat harganya sendiri, ini mepet ke 2 juta juga, alias 1,9 jutaan. Dan ini Hot Series yang berasa banget naik kelasnya. Bahkan bisa kita sandingin sama Note Series-nya Infinix. Buat chipset, HP ini tuh pake Mediatek Helio G99. Terus buat storage, ini super lega di 8x256GB. Mainin game-game kompetitif macem ML dan PUBG Mobile, ini udah dijamin enak ya. Ini bisa lancar banget jalan di smartphone ini dengan settingan yang hitungannya itu cukup mempuni. Apalagi buat gyroscope, ini juga udah hardware. Jadi pengalaman main PUBG di sini jadi tambah asik. Kalau buat game story yang berat macem Genshin Impact, ini juga masih bisa dijalanin di sini dengan cukup lancar. Di settingan lowest, ini bisa jalan di kisaran 35-45 fps. Udah cukup banget lah buat ukuran HP yang harganya ini ada di bawah 2 juta. Kalau buat baterai, ini ada di 5000 mAh. Daya tahannya tergolong lumayan bagus, meski nggak se-oke Itel RS4 dan Tecno POVA 5. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ada di 33W, yang buat isi dayanya dari 0 sampai full buat waktu 1,5 jam. Kalau buat layar Infinix Hot 40 Pro ini, itu udah punya refresh rate 120Hz, dan speakernya ini juga udah stereo. Jadi ini nilai plus lah buat HP ini, yang nambah pengalaman main game jadi lebih asik. Nah, itu tadi rekomendasi HP gaming murah di rentang harga 1 jutaan. Kalau aku pribadi, itu paling suka sama Tecno POVA 5 ya. Meskipun umurnya itu udah hampir setahun, tapi speknya ini bener-bener menunjang banget buat kalian pake main game. Chipsetnya itu kencang, storage-nya lega, baterainya gede, ya di 6000 mAh, ngecasnya kencang, punya zero hardware, layarnya 120Hz, dan speakernya itu udah stereo. Ya, dari kelimanya aku bakal nyaranin HP ini sih, kalau emang beneran fokus kalian itu buat main game. Keempatnya itu juga masih bagus, cuma yang paling kurang menurutku dari kelima-limanya, menurutku itu ada di Eitel S23+. Dia mungkin speknya kurang wow ya buat main game, karena mungkin dia punya keunggulan yang gak dimiliki 4 lainnya, yaitu layarnya yang udah AMOLED dan udah curve. Ya, itu beda penelian lah. Buatku yang paling kurang itu dari kelimanya ada di S23+, dan yang paling bagus itu ada di TECNO POVA 5 Pro. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax